Huawei P50 series merupakan smartphone Penta atau smartphone yang memiliki 5 kamera belakang Smartphone P50 series dari Huawei ini juga bakalan menjadi smartphone Huawei pertama yang menggunakan Harmony sebagai sistem operasinya Dikabarkan bakal diluncurkan akhir bulan Maret ini, ternyata peluncurannya mundur nih gengs di bulan Mei Kira-kira spesifikasi apa ya yang bakal disuguhkan untuk menarik people-people yang udah akrab banget sama GMS Atau mungkin di awal perilisannya nanti Huawei bakalan memberikan promo besar-besaran Seperti beli 1 gratis 2 atau mungkin beli 2 gratis 5 Atau mungkin kasih giveaway gitu mungkin Huawei Oke, karena sejatinya masyarakat plus 6.2 ini amat sangat suka sama gratisan Iya gak sih guys? Oke guys, kita bahas disini aja di segmen The News atau Daily News Bersama saya Siva and let's get started Klu-klu yang diberikan para pembocor seperti render atau tampilan prototipe kian beredar Beberapa pekan lalu, pembocor on leaks yang Siva kutip dari website voice.com Menampilkan desain dari Huawei P50 dan P50 Pro Nah, baru-baru ini juga ada nih bocoran lagi dari Hoi Indy yang Siva kutip dari gsmarena.com Dimana si pembocor ini menunjukkan render terbaru dari Huawei P50 Pro Plus Yang sebelumnya gak pernah kelihatan gengs Di dalam foto tersebut menampilkan layar fullscreen CCR terjun Dengan mengusung kamera depannya berdesain punch hole Sementara untuk di bagian belakangnya terdapat tampilan baru yang gak pernah digunakan pada smartphone manapun Tampilan baru dengan bulatan-bulatan tersebut Meng-cover 3 kamera bawah dengan sensor TUV Dan 2 kamera yang menarik Yakni kamera Penta dan kamera yang lebih kecil di lingkaran lainnya Kamera Penta sendiri adalah sebutan untuk sebuah smartphone Yang memiliki kamera belakang berjumlah 5 Inovasi Penta kamera ini sudah dihadirkan terlebih dahulu oleh Xiaomi lewat Mi Note 10 Pro Meskipun rendering atau rumor prototipe tersebut berdasar info dari orang dalam Namun gak bisa 100% akurat ya guys Bahkan mungkin bisa saja sang pembuatnya mencoba prototipe yang berbeda Sebelum menetapkan di desain akhirnya Sementara bocoran spesifikasi yang syifa kutip dari gsmarino.com Mengatakan kalau Huawei P50 Pro bakalan mengusung layar berbentang 6,6 inch Dengan tepi layar air terjun dan bezel yang sangat tipis Seperti yang dapat kita lihat dari render tersebut Ada lubang mini di tengah layar untuk kamera selfie yang resolusinya masih menjadi rahasia perusahaan Begitu pun dengan resolusi kamera belakangnya ya guys Namun ada satu rumor nih Kalau P50 Pro dikambarkan akan menggunakan sensor Sony IMX800 dengan resolusi 50MP Rumor lain yang syifa temukan pada website gsm.com mengatakan kalau setiap versinya akan memiliki bentang layar yang berbeda-beda Pada ukuran 6,2 inch kemungkinan Huawei P50 Saiz medium yakni 6,6 inch kemungkinan Huawei P50 Pro Dan saiz besar yakni 6,8 inch kemungkinan Huawei P50 Pro Plus Rumor spesifikasi lain dari website gsmarino.com ialah fitur fingerprint dan dual stereo yang mantap jiwa banget guys Menjelang hari perilisannya pasti akan lebih banyak klu-klu spesifikasi yang beredar Jadi sembari menunggu info validnya jangan lupa menabung ya guys Biar kalau smartphone ini rilis ya langsung beli aja gitu Ya semoga aja segera mampir ke Indonesia ya guys Oke guys jadi segitu aja video berita teknologi kali ini Semoga segmen ini dapat menambah kawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Maaf kalau Shifa ada salah dalam pengucapan dan penyampaian Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel DKID Akhir kata saya Shifa pamit and see you on the next video Bye bye